Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! Jelang MotoGP Australia 2024 di Phillip Island, Luka Marini mengatakan kami harus pintar. Kami harus pintar, kami harus memahami semua pembaharuan yang kami miliki pada motor dengan cara memadukannya dengan cara terbaik kata Luka Marini. Rapsul Honda tiba di MotoGP Australia pada minggu ini, tentunya membuat Luka Marini ingin tampil cemerlang dan melesat. Posisi 10 besar target utama Luka Marini di MotoGP Phillip Island. Dengan demikian, Luka Marini ingin menjadi pembelap terbaik Honda di Phillip Island. Tentunya di MotoGP Australia 2024, Marini mengklaim finish starting-nya sejauh ini dengan RC213V. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah suku cadang yang baru yang diperkenalkan antara Misano 1 dan 2 akan sama menjanjikannya di Phillip Island? Kami harus pintar, karena semua yang kami coba di Misano mungkin tidak bekerja baik di sini karena situasinya benar-benar berbeda kata Luka Marini. Jadi pada hari Jumat kami harus mencoba memahami semua pembaruan yang kami miliki di motor dan cara memadukannya yang terbaik. Atau mungkin membiarkannya seperti di Misano untuk menemukan komporomi terbaik untuk beberapa balapan terakhir ini. Karena di sini daya cengkeramnya akan sangat berbeda dengan Misano. Marini yang meraih posisi teratas untuk permata-mata kekati di Mandalika musim lalu. Merasa optimis bukan hanya karena sirkuit bagus, tetapi pembelap asal Italia itu tetap optimis bisa tampil cemberlang di Phillip Island tentunya. Secara umum saya pikir motor ini telah mengalami peningkatan sehingga akan bekerja dengan sangat baik di sini. Prediksi Marini kami harus memahami apakah performanya bisa berada pada level yang sama, lebih rendah atau mungkin lebih tinggi. Karena tahun lalu di sini Honda cukup cepat. Saya berhasil meraih posisi pole position, terutama pada MotoGP 2024 ini di kualifikasi Mandalika. Marini mengonfirmasi bahwa paket aero baru merupakan peningkatan terbesar antara Misano 1 dan 2. Kami mengalami banyak perubahan dan perubahan dari sesi pengujian. Kami memiliki lengan ayun baru, aero dinamika baru yang merupakan perubahan terbesar khususnya. Dan beberapa hal lain pada motor yang membantu kami menemukan kecepatan saat menemukan dan memasuki tinggungan yang lebih baik dan kemampuan berbelok yang lebih baik katanya. Tetap saja masalah atraksi masih sulit diatasi di bagian keluar tikungan kami masih berusaha mengatasinya. Maka dari itu Luka Marini akan berusaha tampil cepat sejak free practice atau latihan bebas di MotoGP Australia 2024. Tentunya ia ingin tampil lebih baik lagi di kualifikasi dan di race MotoGP Australia 2024. Tentunya ia ingin tampil cepat sejak free practice atau latihan bebas di MotoGP Australia 2024. Tentunya ia ingin tampil cepat sejak free practice atau latihan bebas di MotoGP Australia 2024.